Saya akan berbicara tentang Python Version Management menggunakan PYN Seperti yang kita tahu, Python itu banyak implementasinya Ada si Python, PyPy, Stuckless, Jython, Anaconda buat Scientific Processing Dan bagaimana jika kita butuh satu Python, lebih dari satu versi Python di komputer lokal misalnya Use case-nya kita pengen si Python 2 untuk projek lama atau si Python 3 untuk projek baru Atau untuk projek-projek biasa, kita bisa pakai si Python dan untuk yang mungkin lebih ngejar performance atau apa kita bisa pakai yang lain Ada banyak cara, salah satunya menggunakan OS Package Manager atau Manual Compile Tapi saya akan bicara tentang PYN Standalone Python Version Manager Ini definisinya sih, PYN lets you easily switch between multiple version of Python Bisa gak? 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 Oke jadi sebenarnya disini ada sekitar 105 Enggak, enggak 100 sih Ada puluhan Puluhan Python Version Ada Anaconda, Jython, Stuckless, PyPy dan sebagainya Ini untuk ngecek Python Version apa aja yang udah terinstal di komputer lokal Kita bisa pakai PYNV version Disini akan kita Kan ada list-nya Kemudian ada Tante bintang ini Python yang di set sekarang Atau kita bisa ngecek pakai command-nya sih PYNV version Kemudian untuk nge-set Python Version Secara global Kita bisa pakai command-nya global Sekarang kita pengen pakai 3.4 Dan ketika kita melakukan PYNV version Kita dapat versi yang baru Yang global Lokal ini Lokal ini Konteksnya Working Directory Jadi misalkan kita punya TMV slash foo Kita bisa nge-set Disitu Kita bisa nge-set Python 3 Jadi kalau Masuk ke Folder itu Otomatis Python yang di set adalah Python 3 Misalkan ya PYN shell ini Konteksnya Session shell tentunya Jadi disini ada dua Ada dua shell Dua session shell Yang satu ini Saya set Menggunakan PYPY Dan bawahnya Walaupun Foldernya sama Karena saya set Untuk Shell session Ini akan Ketika saya Execute PYNV version Python yang digunakan adalah Python yang global Dalam Konteks ini Python 2 Dan Uninstall ini Standar sih Keuntungannya adalah Sorry Kerugiannya mungkin Buktu PYN freehash Setiap kita habis Install Uninstall package Karena Itu Magic PYNV nya sih Dan Saya tidak tahu Apakah Windows Berjalan dengan baik Atau Gimana Keuntungannya Dia Pure shell script Bisa digunakan di Buzz GSH Atau Fizz PYTH Dan yang Menurut saya Paling Paling Enak itu Ya Version management nya Lebih gampang Switching antar Python terlihat itu lebih gampang Kemudian banyak lagi nya juga Contohnya adalah Itu yang Ini Automatic Rehash Vx Atau Virtual Life Forever Kemudian ada Alternatif Python Tapi kalau tidak salah Dia Menggunakan Python Saya kurang Tur sih Menggunakan Python atau Kurang Ya Terima kasih Cepat 5 menit Cara kerjanya lebih sama kayak Airbnb Apa? Lebih sama kayak Airbnb Airbnb Karena sebenernya ada recording Enggak Ini beda-beda ini Beda topik Ini Berbicara tentang Gimana kalau kita Switching pipeline Bukan switching Gage atau apa Jadi kalau kamu menggunakan P, install, dan paket Akan ada paket itu untuk semua Enggak Untuk yang diset disini Misalkan saya Misalkan saya pakai sel Sorry Bukan sel Jadi Saya lokal Jadi Misalkan saya di TMPF Saya set lokalnya 34 Kemudian saya VIP install Blah-blah-blah Blah-blah itu Masuk di Environment yang ini Tapi ketika saya keluar dari folder itu Si blah-blah itu udah gak ada Dan dimana akan disimpan Di BRK OPT Contributu Enggak Ini Ini working directory Ini tergantung Kalau misalkan pakai Virtual end biasa Kan bisa nge-share Relative part Kalau misalkan virtual end cover Kan biasanya Defaultnya Di home Home directory Jadi ini Kayak 4k directory Itu Yang misalkan Ini kan Per-sale Kalau kita bina-sale Ini Bina-sale Ini Bina-sale Ini Bina-sale 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 Tidak Kalau misalkan Ada alpha Bina Vait Tidak ada alpha Tentang ada Misalkan ada Vypy Beta Vypy Source Stackless Dev Blah-blah-blah Gimana? Oh iya Ya tergantung kita butuhnya python apa gitu Gimana? Misalnya kita sebuah proyek nih ya Proyeknya kan di awal pake python 2 Terus mau saya upgrade ke python 3 Kan kalo seandainya kayak gini kan harus populain proyeknya Jadi python 2 ada di lokal Enggak Bisa di-operate pake cell atau lockup Oke Apakah bisa menggunakan file yang sama dengan virtualen? Beda Bukan Kalo virtualen mungkin Sama Ya pake Samanya dengan Analoginya dengan Conda atau semacamnya Atau python Mungkin yang dari filter yang baru gitu Kayaknya seperti kayak Apt.get install python bla 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 Kayaknya cukup kan? Ada lagi? Bukan Terima kasih Masih ada satu lagi And I think that I think that